Halo penonton love Indonesia yang budima dimana pun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin media Malaysia panik Sandi Wallace dan Jordi Ahmad segera datang ke Indonesia namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jadi anda untuk menekan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut media Malaysia Foket FG panik ketika tahu Timnas Indonesia segera mendapatkan jasa dua pemain keturunan Sandi Wallace dan Jordi Ahmad mereka mengatakan Timnas Indonesia semakin berbahaya dengan kehadiran dua nama di atas Jordi Ahmad dan Sandi Wallace semakin dekat untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia tulis laman Foket FG dalam judul yang mereka buat sekedar diketahui PSSI sedang memproses pemain naturalisasi empat pemain keturunan untuk dijadikan sebagai warga negara Indonesia atau WNI mereka ialah Jordi Ahmad, Sandi Wallace, Michelle Gares dan Ragnar Orat Mengon sejauh ini baru dokumen naturalisasi Sandi Wallace dan Jordi Ahmad yang sudah lengkap medio minggu lalu PSSI pun sudah memberikan dokumen Sandi Wallace dan Jordi Ahmad kepada Kemenpora untuk diproses lalu bagaimana dengan Ragnar Orat Mengon dan Michelle Gares rencananya baru awal bulan ini agen dari kedua pemain memberikan dokumen naturalisasi kepada PSSI karena itu Sintai yang mendorong PSSI dan pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi jika tak cepat pemain-pemain di atas bisa berubah pikiran dan membatalkan dan rencana mendapatkan 100 warga negara Indonesia bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati saya pelajaran ini saya